Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempe Tahu Bacem Merupakan masakan yang khas ya Dengan rasa manis Dan Empuk ya Tapi kini saya rupa dan Sensasi pedas dan gurih ya Para Sobat Kulki Amatir Hai para Sobat Kulki Amatir Bertemu lagi dengan saya ya Agus Boski Semoga kalian sehat-sehat saja ya Hari ini kita akan memasak Sesuatu yang spesial dan yang beda ya Pengen tahu lebih lanjutnya Sebagai berikut Untuk bahan Dua papan tempe Lima buah tahu kuning Penyedap Satu bungkus kecap panggung seset Lima bawang putih Lima bawang merah Dua daun salam Air kelapa setengah liter Dan bahan-bahan lainnya ya Untuk bahan lebih lengkapnya Bisa di cek di deskripsi ya Para Sobat Kulki Amatir Mula-mula kita haluskan Garam dan ketumbar ya Disusul dengan kemil Cabai merah Kita ulek sampai halus Saya sarankan Pakai ulekan saja Para Sobat Kulki Amatir Bila pakai blender Rasanya pasti akan jauh berbeda Api nikmat dengan ulekan Kita tambahkan kunyit Bawang merah Bawang putih Ulek sampai semuanya halus ya Para Sobat Kulki Amatir Setelah bumbu halus Kita tumis ya Bumbunya Dengan sedikit minyak Kita tumis Sampai baunya Tercium harum Masukkan daun salam Tambahkan Gula jawa atau gula merah Dan garam secukupnya Para Sobat Kulki Amatir Bila Anda suka manis Bisa ditambahkan lagi Masukkan dua papan tempe Dan tahunya ya Para Sobat Kulki Amatir Kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur Merata Kita masukkan Air kelapanya Sebelumnya Saring dahulu ya Khawatirnya ada kotoran Atau apa yang ikut masuk Kita aduk-aduk Setelah itu Biarkan mendidih ya Para Sobat Kulki Amatir Bila kuas sudah mendidih Bisa kita tutup ya Agar maksimal Resap bumbunya ya Para Sobat Kulki Amatir Bila air tinggal sedikit Bisa kita tambahkan Kecap Kecap Bila Anda Suka yang agak Manis Bisa tambahkan Kecapnya ya Para Sobat Kulki Amatir Aduk-aduk Sampai semuanya Merata ya Para Sobat Kulki Amatir Kita bisa Keringkan Kuah Atau sisakan Kuahnya Sesuai selera ya Para Sobat Kulki Amatir Bila Anda Mau menggoreng lagi Silakan Dikeringkan saja Tapi kalau Mau langsung dimakan Juga bisa Nah ini tampilan Akhirnya ya Sungguh menggoda Rasanya pedas Manis Gurih Mantap Tokohnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih